Intro Assalamualaikum Syarat Nantika Untuk G-Matters Jangan lupa subscribe Like dan komen di channel youtube G-MAT Dan pokoknya share di sosmed kalian Semuanya ya Salam G-Matters Salam satu misteri Intro 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 Kembali tim jimat punya cerita Dengan judul Digoda si cantik penunggu perempatan Intro Pada 15 tahun yang lalu Tatkala aku hendak pulang kuliah dari lokasi kampus yang berada di kawasan Sampangan Semarang Seringkali aku melakukan kegiatan rutin yakni mampir dulu untuk segedar mencari hiburan Waktu itu Waktunya agak malam sedikit Kebetulan ada kuliah umum Sehingga rada malam selesainya Kebetulan malam itu film di bioskop di kawasan Metro cukup mengundang filmnya Akhirnya lepas kuliah yang satu Yang satu ke perkulian lainnya maksudnya nonton bioskop Pertunjukan dimulai jam 10 malam Dan film yang diputar cukup menegangkan Sekitar 100 menit jantung ini dibuat ngap-ngapan menikmati adegan film Kelar nonton buru-buru ngejar omperengan alias angkutan umum pengganti di waktu malam Saat itu aku menunggu omperengan di depan perempatan peterangan yang cukup lengang Karena sudah hampir jam 12 malam Cuma beberapa orang yang berseliwuran Tampak juga mobil-mobil yang biasa lalu layang cukup padat Malam itu hanya ada beberapa saja yang melintas Pikiran sudah melayang entah kemana bersamaan asap rokok yang mengepul dari mulut Beberapa menit berselang ada suara halus menegurku dari belakang Cukup mengagetkan memang Tapi disitu sisi seperti percaya gak percaya Ternyata dia wanita muda putih dan cantik Lalu kita mulai percakapan dengan beberapa pertanyaan Mau kemana mas? Karangayu Kamu sendiri mau kemana mbak? Tanjung mas Mau ngantar? Kenapa enggak? Boleh 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 Gak lama kemudian kami menuju angkutan tujuan ke Tanjung mas Aneh Tiba-tiba saja kendaraan itu melaju Meskipun tidak ada penumpang lain Tapi aku gak peduli yang ada hanya kebanggaan yang luar biasa Ternyata orang seperti aku bisa juga berkenalan dengan wanita cantik seperti dia Anehnya Hanya dalam hitungan menit kami sampai di pintu pelabuhan Tanjung mas Sampailah kami berdua ke suatu tempat Dimana disana ada gardu listrik yang besar dan jalan masuk ke sebuah perkampungan yang sunyi Kami pun akhirnya tiba di rumah si cantik itu Tiba di rumah aku disugui beberapa potong kue dan air minum Tapi semuanya tak ku berdulukan karena mata, tangan, dan tatapan ini tak mau lepas darinya Seperti tersadar aku beristighfar Lantas aku segera pamit pulang Tapi si wanita cantik ini menahanku dengan keras Tapi aku tak mau kalah Dengan berbagai cara aku harus segera meninggalkan rumah itu Terus menerus mulutku berkomat kamit mengucapkan asma Allah Namun saat pulang aku menjadi kebingungan Jalan yang tadi ternyata arela pertambakan dan semak belukar Jalan yang tadi Allahuakbar 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 Dan tidak lama kemudian aku melihat lampu jalanan di seberang Yang menandakan menuju jalan pulang Alhamdulillah berkat suara adan Aku selamat dari sergapan hantu wanita itu Itulah cerita saya Digoda si cantik penunggu perempatan Bersama tim Cima Tidak 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 Assalamualaikum, saya Ratnantika Untuk G-Matters, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Youtube G-Matters Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya Salam G-Matters, salam satu misteri Salam G-Matters